Selamat menikmati. 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 dari langit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, saya percaya ini Tuhan sendiri yang mau berbicara buat saudara semua. Ada tiga penerapan atau tafsiran yang bisa kita lakukan dari, ambil dari bacaan ini. Saya mau kasih tafsiran yang pertama terlebih dahulu yaitu, tafsiran secara literal. Semua yang tertulis di dalam kitab tadi, ayat ke-6 sampai ayat ke-11, sudah terjadi saudara. Jadi kalau saudara lihat di Yerusalem, siapa yang pernah turur ke Israel? Belum ada yang pernah turur ke Israel? Belum ada yang turur ke Israel ya. Baik Allah yang dikatakan Tuhan di situ, dimana Yesus berkot-kotbah waktu itu masih ada, yang ditulis di dalam kitab Lukas, sekarang sudah tidak ada. Runtuh total, habis. dihancurkan di tahun 70 saudara. Jadi Yesus kurang lebih bicara waktu itu setahun 30 sesudah masehi, 40 tahun berikutnya hancur. Tahun 70 hancur. Usaha untuk pembangunan baik Allah tidak pernah berhasil. Di tahun 130 kalau tidak salah secara histori, dikatakan ada seorang bernama Simon Barkovka berusaha untuk membangun kembali tapi digagalkan. Tahun 360, waktu itu kerajaan Romawi masih berkuasa. Kaisar Julian memberikan titah, oh bisa, silahkan dibangun. Tapi ada gempa bumi besar melanda Galilea. Kalau saudara baca tahun 360 berapa, terjadi gempa bumi besar, sehingga sudah tidak ada lagi usaha untuk membangun baik Allah itu kembali. Berbeda dengan kota Yerusalem, kota Yerusalem masih ada saudara. Temboknya masih ada semuanya. Kalau saudara baca sekarang tempat lokasi dimana baik Allah yang kedua itu pernah ada, sekarang berdiri apa? Dome of the rock, rock of the dome, dome of the rock, dome of the rock sama masjid Al-Aqsa. Dua. Berdiri sejak abad ketujuh. Jadi didirikan oleh kafilah Fatimah kalau tidak salah, itu Fatihilah atau Fatimah saya lupa, itu yang terus sampai sekarang ada. Jadi baik Allah itu semua sudah terjadi. Kalau saya mau mundur dari waktu Yesus ke belakang, baik Allah saya tadi katakan baik Allah yang kedua. Yang pertama, kapan saudara terjadinya? Waktu Salomo. Waktu Salomo. Dari zaman Salomo sampai zaman Yesus, bedanya 500-600 tahun saudara. Jadi kalau saudara suka baca Alkitab, di perjanjian lama sudah tertulis, ketika Raja Salomo mendirikan baik yang pertama, setelah itu kerajaan Israel terpercah menjadi dua. Israel Utara, sepuluh suku dipimpin oleh Yerobeam, dan dua suku menjadi kerajaan Yehuda, dipimpin oleh anak Salomo Rehabeam. Setelah itu karena ketidaktaatan Raja Israel dan Raja Yehuda, semua kerajaan Israel Utara dan Yehuda kalah perang, diasingkan total. Dan Yehuda diasingkan ke Babel. Ingat ya saudara? 70 tahun lamanya. Dan itu kehancuran baik Allah yang pertama. Hancur total. Kemudian Tuhan mengingat janjinya bahwa setelah 70 tahun akan dibantu kembali untuk membangun baik Allah yang kedua. Dikirimlah siapa? Nehe, Nehemiah sama Esra. Betul, pintar saudara. Dari kerajaan Babel, pindah ke kerajaan Persia. Jadi Persia ingat raja siapa? Cyrus. Ada Raja Darius. Ada Ahasferos. Itu tempatnya Esther. Itu kerajaan Persia semua. Jadi ini sejarah terjadi saudara ya. Ini bukan dongeng loh. Sejarah dunia sudah terjadi dan ini terekord sejarah. Ada di buku-buku sejarah. Kalau saudara baca semua, semua terekord. Kemudian 21 tahun lamanya kalau nggak salah diperlukan mereka untuk membangun baik Allah yang kedua. Tapi tidak semegah yang pertama. Tapi tetap punya simbol kebanggaan buat bangsa Israel. Bangsa Yahudi itu tempat utama. Kalau saudara ada berkat ke Israel, saudara bayangkan itu sekarang istilahnya rock of the dome tadi. Tapi dulunya baik Allah yang kedua. Zaman dulu tidak ada sky creper saudara. Tidak ada gedung-gedung tinggi. Jadi baik Allah itu megah kelihatannya dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain. Itu punya status simbol yang kebanggaan buat bangsa Yahudi. Jadi ketika Yesus berkata di situ, ketika mereka mengagumi, oh batu-batu berharga dan barang persembahannya luar biasa indahnya, Yesus berkata, oh tidak ada satu batu pun yang akan ditirikan di atas batu lain. Itu shocking saudara. Kalau saudara baca, misalnya hari ini saya kasih tau saudara, oh besok gedung gereja ini akan runtuh. Saudara pasti kaget semua kan. Telepon polisi semua. Apa yang akan terjadi? Yesus berkata seperti itu. Dan itu memang gaya bahasa Yesus. Tidak tutup-tutupan. Kalau terus terang dia tahu, dia belum buat, dia belum buat sesuai itu dan terjadilah. Dan peperangan, pemberontakan, kelaparan, penyakit, itu semua dampak dari peperangan yang terjadi untuk melindungi baik Allah yang kedua waktu itu. Jadi kan bangsa Romawi berkuasa ya saudara. Ingat ya. Tanah Judea itu dikuasai oleh Romawi. Siapa penguasanya? Walinya siapa? Pontius Pilatus. Tapi ada penguasa khusus buat Yehuda yaitu Raja Herodes. Benar ya. Tetaplah orang Romawi yang berkuasa. Ketika terjadi pemberontakan orang-orang zealot atau orang-orang yang cinta nasionalis orang Yahudi, mereka berusaha untuk mengusir orang Romawi tapi gagal. Jadi kegagalan total itu menyebabkan mereka satu diusir dari Yerusalem dan kehancuran total baik Allah yang kedua. Itu sudah terjadi. Jadi itu tafsiran kotbah yang pertama saudara. Saudara lega ya. Kalau saya baca di sejarah, jadi kalau tidak terjadi buat masa depan berarti tidak ada efeknya buat saya. Tuhan bilang belum tentu. Jadi untuk tafsiran pertama semua terjadi, seperti membuktikan bahwa firman Allah itu ya dan amin saudara. Yesus bilang terjadi ya terjadi dan sudah terjadi. Nah sebelum saya masuk kepada penafsiran yang masih istilahnya mengarah ke eskatologi, saya mau ngasih pembicaraan tentang penerapan rohani daripada baik Allah ini. Sekarang mundur lagi. Dari baik Allah yang pertama yaitu kemegahan yang dibangun oleh Raja Salomo, asal muasal daripada baik Allah yang kedua ini adalah, baik Allah yang pertama adalah kemah suci. Kema suci. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terus keliling di padang gurun ya, ingat ya saudara, mereka harus bongkar pasang tabernakel kan. Kemah suci. Kemah suci itu berfungsi sebagai tempat untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Sejarahnya seperti ini saudara, ketika Abraham, balik lagi ke tanah nenek moyang, Abraham itu mendapatkan janji bahwa dia akan punya anak. Abraham tidak perlu melakukan apapun. Janji itu total dari Tuhan kepada Abraham. Jadi itu namanya anugerah, kado. Jadi keturunan Abraham hidup di dalam anugerah semestinya. Ishak, Yaakub, Yusuf, dan seluruh keturunan bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Itu kenanya kenapa dikatakan bangsa pilihan. Dipilih karena anugerah, bukan dipilih karena mereka hebat. Enggak. Tapi ketika bangsa Israel dipanggil keluar, terus mereka sempat berkeliling, sudah lolos dari kejaran Mesir ya, waktu laut merah terbelah dua segala macam, sudah lolos di sana masuk di padang pasir. Mereka nantang Tuhan, Tuhan kamu kasihlah perintahmu. Kita bisa melakukan. Ditantang saudara-saudara. Tuhan ditantang ya, dikasihlah sepuluh perintah Allah. Di mana ada hukum, ada hukuman. Iya kan? Ada hukum, ada hukuman. Berarti orang tidak melakukan sesuai dengan hukum, akan dihukum. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Kalau cuma dikasih sepuluh perintah Allah saja, sudah habis di padang gurun, tidak sampai tanah-kanaan. Mati semua, melanggar semua, tidak kuat. Dikasilah kema suci. Kema suci, kalau saudara ingat ada pelataran, ada ruang suci dan ruang maha suci. Pelataran mereka harus bawa korban bakaran, korban persembahan, supaya mereka setiap kali mengaku dosa, mengaku kesalahan, mereka dibasuh dari dosa, diampuni segala kesalahannya melalui darah binatang kan. Kemudian darah binatang nanti dipercikkan, dibawa masuk ke dalam ruang suci para imam Lewi, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu fungsinya. Jadi fungsi dari padake mas suci tadi itu, untuk supaya bangsa Israel ingat, hello, kamu tuh mestinya hidup di dalam anugerah, kamu nantang kasih dapat, nantang untuk bisa melakukan perintah Tuhan, kamu tidak bisa. Tapi karena kasih karuniaku, aku tetap memilih kamu sebagai bangsaku. itu fungsinya saudara. Tetapi, tetapi, ketika zaman Yesus, baik Allah yang kedua, fungsi baik Allah itu sudah total berubah saudara. Sudah total berubah. Ketika, saya masih ingat ketika Tuhan bicara sama Daud kan, Daud punya angan-angan, bangunkan rumah buat Tuhan. Tuhan bilang, buat apa gitu loh. kan aku punya segala sesuatunya, buat apa rumah. Tapi kan ya niat baik, ya sudah lah. Tapi karena Daud tangannya penuh darah, istilahnya Salomo akhirnya membangun. Tapi, ketika diperingatkan waktu itu sama Tuhan, buk sampai, buk sampai, jangan sampai, ketika kamu sudah kaya raya, Salomo diperingatkan waktu itu, jangan kamu suka kumpulkan kuda, emas dan, saya lupa satunya lagi apa. Karena ketika, ini semua dikumpulkan, lupalah, Raja Salomo, bahwa kemegahan, kekayaan, dan kemuliaan yang semuanya didapatkan, asal-mualasannya dari siapa? Dari Tuhan. Lupa saudara, dikumpulkan semua, jadilah baik Allah yang pertama, yang luar biasa hebatnya. Ya tentu bagus, pertama kali, hari pertama, didedikasikan buat Tuhan. Tapi lambat laun, lambat laun, lambat laun, cerita bahwa, itu asalnya dari Kemah Suci, untuk pengampunan dosa, jadi berubah menjadi suatu simbol kebanggaan manusia, kemegahan manusia, kemuliaan dari bangsa Israel itu sendiri, bahwa, merekalah yang sanggup mendirikan bangunan sebesar ini. Mereka lah yang sanggup, mengambil emas, mengumpulkan tentara perang, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka melupakan Tuhan di situ. Kalau saudara baca di dalam kitab Hosea, pasalnya yang kelima, sebentar, saya mesti nyontek di sini. Hosea pasal yang kelima, ayat yang kelima, itu dikatakan, kecongkakan Israel, menjadi saksi, terhadap dirinya sendiri. Efraim yaitu, kerajaan Israel utara, akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, bersama-sama dengan Yehuda. Jadi dua belas suku jatuh semua. Sama dengan YSKL 7, ayat ke-20. Dikatakan di situ, YSKL 7, ayat yang ke-20. Dikatakan, mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya. Dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka ke dalam kecongkakan. Dari emas dan perak, membuat patung-patung yang kecil, dan dewa-dewa menjijikan. Oleh sebab itu, aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar, bagi mereka. Kemudian juga dalam Maleaki. Pasal yang pertama, ayat ke-11 sampai ke-14. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar diantara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar diantara bangsa-bangsa, firman Tuhan. Ayat ke-12, setelah perhatikan. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah pahanya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas. Binatang yang timpang. Binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Rekutuklah penipu yang mempunyai seorang, yang mempunyai seekor binatang jantan diantara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam. Tuhan namaku ditakuti diantara bangsa-bangsa. Jadi fungsi kema suci tadi sudah total berubah. Jadi baik ala yang kedua itu sudah tidak ada lagi fungsinya. Setelah pernah ingat Tuhan Yesus pernah marah kan di baik suci, rumahku dikenal sebagai rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Marah dibongkar semua kan meja-meja penjualan seperti itu. Karena itu yang terjadi. Jadi ketika saya membaca konteks dari semua ini, terus baca kebalik ayat kelima dari Lukas 21 tadi, dikata oh yes, barang-barang berharga, barang-barang persembahan berharga disimpan di baik ala yang kedua, tapi Tuhan Yesus kan bilang, batu-batu akan diruntuhkan. Saya jadi tidak merasa terlalu kasian. Karena fungsinya sudah berubah. Dan mungkin Yesus, yang adalah Allah sendiri, jengkelkan lama-lama. Kalau saudara bayangkan loh. Seolah-olah seperti begini, saudara punya anak, saudara besarkan dari kecil, kasih makan, kasih pendidikan, kasih pakaian, umur 15, bye mama papa, see you, tidak butuh kamu lagi. Perasanya seperti itu, saudara. Dan itulah kenapa ketika bangsa Israel itu tidak mengingat akan Tuhan, yang diingat adalah perlakuan yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi seolah-olah di dalam perjanjian lama, Allah itu keci banget. Kalau rasanya semua bangsa Israel dibunuh total ya, salah sedikit mati, salah sedikit dihukum. Tapi sebenarnya karena itu sistem zaman dulu, itu sistem perjanjian lama, sistem hukum dan hukuman, sistem hukum Taurat. Maka penerapan rohaninya adalah ketika kemah baik ala yang kedua itu dihancurkan, supaya datanglah perjanjian yang baru. Mari kita baca di dalam Ibrani, bacalah yang ke-9. Ayat yang ke-8 sampai dengan ke-15. dengan ini roh kudus mengatakan, kitab Ibrani ditulis oleh Rasul Paulus, mengatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. itu adalah kiasan masa sekarang, sesuai dengan itu dipersembahkan, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahannya tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan untuk hidup insani, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan. dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan ini ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan apu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahir, betapa lebihnya darah Kristus. yang oleh roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatannya sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang benar. hal kelima belas, karena itu ia atau Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi ini penerapan rohani, jauh lebih penting saudara daripada kehancuran baik Allah di Jerusalem itu sendiri. Karena kita semua bisa masuk ke dalam keselamatan, itu karena ini terjadi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena Allah itu dasarnya penuh kasih. Jadi ketika bangsa Israel tidak bisa melanjutkan istilahnya hidup di dalam anugerah, Tuhan membuka pintu keselamatan buat orang-orang bukan Israel. Sehingga kita 2000 tahun setelah itu, kita bisa mendengar, masih bisa mendengar tentang kabar baik ini, good news, Injil ini. Dan itu penerapan sejarah rohani. Sekarang yang ketiga. Pertanyaan sekarang kan, seperti ketika para murid bertanya, kapan Tuhan hari ini akan datang? Dan ketika Yesus bilang, ya tidak ada yang tahu, kalau sampai ada orang yang tahu, berarti itu mereka adalah anti-Kris. Mereka adalah orang-orang yang keliru. Mesias palsu, istilahnya. Pertanyaan seperti ini buat kita semua. Bisakah ini terjadi di dalam masa kehidupan kita saat ini? Ini tafsiran saya saudara ya. Jadi saudara jangan ambil sebagai kebenaran mutlak 100%. Karena di dalam eskatologi rapture, itu masih ada perdebatan kan. Istilahnya kalau Om Agus percaya, pasti sebelum tujuh tahun tribulation kita semua sudah diangkat, karena Allah mengasihi kita semua. Tapi ada kubu yang bilang, oh karena kan kita anak-anak Allah dilatih untuk berperang, jadi kita akan dilewati tujuh tahun itu kita melewati bersama. Atau yang bilang stop di tengah-tengah. Anyway, sepertiga-sepertiga-sepertiga chance. kalau kita harus melewati masa tribulasi bersama-sama rapture-nya terakhir, saudara siapkah? Saya kalau ditanya sendiri saya juga enggak tahu saudara, saya siapa apa enggak. Tapi tanda-tanda akhir zaman semakin kencang saudara. Kalau saudara lihat bencana alam seperti hari ini, ini badai ini tak pernah terjadi sejak tahun 1990. bushfire ini tak pernah terjadi kapanpun di Australia. Dan situasi dunia semakin mencekam. Tapi pertanyaan seperti ini buat kita semua, apakah kita akan lari ketakutan atau kita berdiri tegak dan memberi good news ini masih kepada orang-orang di sekitar kita? Kan Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi di situ tidak dituliskan situasinya saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku kalau situasinya damai dan tentram. Kan tidak dikasih tahu. Tuhan bilang, it's our constant amanat agung tiap hari. Jadi dalam situasi yang menantang seperti ini, di dalam Lukas 18 ayat ke-8 disekatakan, ketika anak manusia itu datang, apakah dia akan masih mendapati iman di bumi ini? Pertanyaannya buat kita semua saudara, saudara masih beriman tidak sama Tuhan nanti? Semisanya kita harus menghadapi musibah besar bersama-sama, apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Kalau kita dalam pelajaran eskatologi, kalau saudara tahu ada four apocalyptic horsemen, empat pengendara kuda berwarna, warna merah, warna hitam, warna pucat, sama warna putih. Setiap kuda tadi itu membawa malapetaka. Perang, kelaparan, bencana alam, kemudian pestilence atau wabah epidemis, sakit sampar dan lain sebagainya. Kita bisa lihat coronavirus kemungkinan bisa menjadi lebih luas lagi. Saya enggak tahu, saya enggak medeni saudara, tapi itu kenyataan yang terjadi saat ini. Bencana alam di mana-mana. Semisanya kalau itu tahun 2020 ini, tahun terakhir kita kumpul bareng kayak seperti ini, siapkah kita untuk menghadapi yang susah gitu loh saudara. Kadang kita tuh, saya juga merasa ya, kalau kita dikasih kotbah seperti ini, saya berusaha, saya enggak mau saya kotbah seperti ini. Tapi mungkin kalau generasi kita harus melewati semua ini, mari kita bersiap-siap saudara. Tidak hanya berdoa saja, tapi kita juga perlu saling menolong satu sama dengan lain. Dan akhirnya dikatakan bagaimana iman kita tuh masih bertahan. ketika kita semua lahir baru, apa yang saudara rasakan dalam hidup saudara? Apa yang saudara rasakan? Apa yang menjadi landasan iman itu buat hidup kita? Kalau saya, saya merasakan perubahan hidup. Perubahan itu dalam arti ada harapan. Jadi fokusnya, apa yang kita fokuskan di dunia ini, tidak lagi tentang materi saja, tentang hal-hal yang fana saja. Tapi kita tahu bahwa ada harapan dalam kehidupan yang kekal. Bukankah ini pesan yang harus disampaikan ketika kita mengabarkan Injil, bahwa ada harapan untuk kehidupan yang kekal. Di dalam kondisi yang doom and gloom seperti ini, kita punya pilihan saudara. Apakah kita continue untuk menyampaikan berita yang doom and gloom seperti ini? Atau kita bilang, Hei, jangan takut. Karena Yesus ketika datang kedua kalinya, dia akan mengubah bumi ini menjadi lebih baik lagi. Itu pertanyaan yang Yesus sampaikan. Masihkah saudara mempunyai iman seperti ini? Karena kotbah seperti ini tidak terlalu populer saudara. Karena you know, it is talking about things that we don't like to talk about. Saudara dan semua, saya dengan saudara tidak pernah mengalami empat hal tadi. Perang, tidak ada yang mengalami perang di sini, pernah mengalami perang. Kelaparan, kematian, atau penyakit sampah. Kita semua berusaha kalau bisa, minta perlindungan Tuhan setiap hari 100% dijauhkan dari semuanya ini. Tapi kalau saudara baca di sejarah secara statistik, sudah ada jutaan, ratusan jutaan, mungkin miliatan orang yang mungkin mati dari sejak zaman Yesus sampai sekarang karena empat hal ini. Dan mungkin secara statistik, ada banyak orang yang percaya juga yang mengalami hal seperti ini. Saya di sini berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkata dalam Lukas 21 ayat 36, pesannya sungguh praktis saudara, tapi ya cukup singkat. Berjaga-jagalah, senantiasa, sambil berdoa. Itu firman Tuhan. Lukas 21 ayat 36. Jadi kalau saudara baca Lukas 21, dari ayat kelima sampai habis nanti. Nanti kan saya cuma baca lima sampai sebelas ya. Konklusinya Tuhan tidak bilang, oh jangan kamu panik atau segala macam, enggak. Tapi Tuhan bilang, be vigilant. pray always, always in prayer. Karena pada akhirnya kehidupan kita ada di tangannya siapa saudara? Tuhan. Kalau kita memang diizinkan Tuhan untuk melewati semuanya ini, maka kita masih akan selamat. Dan kita akan menjadi saksi yang efektif buat orang-orang yang belum percaya. Saya mau mengakhiri kotbah saya ini dengan berdoa. Saya tidak terlalu panjang lebar tentang firman ini, karena firmannya cukup jelas menurut saya. Karena kemungkinan ini terjadi tidak ada yang tahu. Waktunya tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu. Om aku tidak tahu. Hanya Bapak yang tahu. Tapi kalau kita diharuskan melewati semua ini, mari kita tetap percaya, tetap beriman. Beriman bukan berarti imannya bagaimana saudara. Iman yang berkatakan bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi kita semua. Bahwa Tuhan Yesus punya jalan keselamatan buat kita semua. Walaupun secara fisik dunia ini tidak terlalu mengenakan lagi, tapi masih ada harapan untuk kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih untuk kasihmu buat hidup kami semua. Bahwa kami masih bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini, bernyanyi, mengencourage semua masing-masing kami, bisa saling bersalam, bisa tersenyum, masih bisa menikmati kehidupan ini, karena semua engkau yang berikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu, perlindunganmu, kasih sayangmu buat kami semua. Kami diingatkan pada pagi hari ini, bahwa rencanamu dan firmanmu masih ya dan amin. Dan rencanamu untuk datang kedua kali, kami sebagai orang Kristen masih percaya itu akan terjadi. Tapi kami tahu, engkau juga berfirman bahwa akan ada banyak masa kesusahan yang terjadi dalam dunia ini. kami tahu your providence, your protection, masih akan selalu ada di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Tapi kami mau tetap menjadi orang yang mengabarkan Injilmu Tuhan, yang mengabarkan kabar suka cita, bahwa masih ada harapan di dunia ini, ketika di tengah-tengah gelombang kesusahan dan gelombang bencana alam. That you are still God. Engkau masih Allah yang bertahta atas alam semesta, atas hidup kami. dan memang rencanamu tidak dapat kami mengerti ketika datang dalam bentuk bencana. Tapi kami percaya itu semua untuk kebaikan kami semua, untuk kebaikan umat manusia. Terima kasih engkau sendiri yang akan berbicara Tuhan melalui roh kudusmu, hambamu terbatas. Dan juga pengertian yang engkau sampaikan buat mereka, buat masing-masing daripada jemaatmu ini. menjadi suara harapan. Menjadi suara kekuatan buat kami semua. Sebab di tengah, sebab roh yang engkau berikan buat kami. Bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatakan kasih, keberanian, dan ketertiban. Biar kami tetap pandang engkau Yesus, sampai engkau datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!